bismillahirrahmanirrahim untuk masyarakat lidik kelas 10 OJKP1 maupun kelas 10 OJKP2 untuk pelajaran administrasi umum hari ini materi yang akan bapak sampaikan adalah tentang jabatan tugas dan pengurian kerjaan pada kegiatan administrasi walaupun materi yang akan disampaikan dalam materi ini yang pertama adalah pengertian jabatan jenis-jenis jabatan analisis jabatan dan jabatan administrasi dalam uraian tugasnya baik sebelum komentar dari kegiatan pekerjaan di suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak memiliki struktur organisasi yang baik dan jelas dalam sebuah organisasi tersebut tentunya terdapat posisi jabatan dan tugas dari staf dalam kegiatan administrasi setiap posisi atau jabatan pasti memiliki tugas fungsi serta hak dan kewajibannya masing-masing posisi jabatan dalam suatu perusahaan diperlukan agar tercapainya tujuan perusahaan sesuai dengan prosedur dan sistem apakah detensi dari jabatan itu sendiri lalu terbagi menjadi berapakah jenis jabatan di suatu perusahaan apa itu yang disebut anak jenis jabatan mari kita tunjukkan jawabannya dengan mengelajari bagian baik kita bahas satu persatu dari materi jabatan bukas dan kelayan pekerjaan pada kegiatan Indonesia misteri yang pertama yaitu tentang pengertian jabatan mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah jabatan dalam kamus besar bahasa Indonesia jabatan diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi sesuai dengan pengertiannya jabatan merupakan bagian yang kita dapat pisahkan dalam suatu organisasi jabatan dalam organisasi umumnya terbagi menjadi beberapa tingkatan mulai dari jabatan yang tertinggi sehingga jabatan terendah setiap tingkatan jabatan memiliki tugas tanggung jawab yang berbeda meskipun demikian tanggung jawab setiap jabatan turut menjadi fungsi yang menggerakkan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sebuah jabatan umumnya diisi oleh orang-orang yang telah lulus kualifikasi dan standar perusahaan untuk menegupi jabatan tersebut seseorang yang menegupi satu jabatan tentu memiliki pengetahuan ketampilan dan sikap yang sesuai dengan jabatan yang ia miliki dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jabatan merupakan kedudukan pegawai dalam sesuatu organisasi yang memiliki kemampuan pengetahuan ketampilan dan sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan kualifikasi berdasarkan standar yang ada di perusahaan itu sendiri dengan fungsi yang spesifik itu pemikian dari jabatan yang selanjutnya adalah materi tentang jenis-jenis dari jabatan yang sudah saya uraikan sebelumnya jabatan dalam sebuah organisasi terbagi menjadi beberapa tingkatan mulai dari tingkatan yang tertinggi hingga yang terendah dengan pembagian tugas yang berbeda juga berikut contoh jenis-jenis jabatan yang dapat ditemukan dalam sebuah perusahaan ini ada tujuh jenis jabatan yang sering atau yang dapat ditemukan dalam sebuah perusahaan yang pertama adalah pimpinan kantor dan sebuah jabatan manajerial tiga staf atau bantu ahli keempat kepala posisi milia atau istilahnya adalah HRD cuman reski departemen jenis-jenis yang kelima adalah kepala tetap usaha atau kepala administrasi yang keenam adalah jabatan sebuah dan pimpinan adalah jabatan fungional mari kita bahas satu dari jenis-jenis jabatan ini pertama adalah pimpinan kantor pimpinan kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan pimpinan kantor dikenal juga dengan sebutan kepala kantor ataupun direktur lain bertugas memantau kelancaran aktivitas kantor secara seseluruhan pimpinan kantor juga bertugas mengatur pembagian tugas pekerjaan keseluruhan dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan yang kedua yaitu jabatan memendirian bagian memendirian adalah orang-orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning organizing aktuati kontrolin dan kesin negif jabatan manajerial adalah jabatan yang mengiliki bawahan contohnya manajer membawahi para staff dan non-staff atau pelaksana jabatan yang ketiga yaitu jabatan yang ketiga yaitu staff atau pembantu ahli jabatan ini diisi oleh para tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidang staff atau membantu ahli bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor contohnya adalah staff simpan pinjam staff akuntan dan staff pelmasan jenis jabatan yang keempat yaitu kepala personalia atau ARD sebuah resmi departemen orang yang menunjukkan jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian mereka bertugas untuk menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bisa dan itu saya ada juga mengatur dan mengkoordinasikan hak-hak pegawai seperti jatah titik pegawai santungan kesehatan dan lain sebagainya kepegawaian yang kelima adalah kepala tata usaha atau kepala administrasi kepala tata usaha adalah orang yang menentukan negara sebesar kebijakan dan kejuan yang harus dijalankan oleh kantor serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan ini tugas bidang kota usaha meliputi perintanaan pelaporan kepegawaian keuangan rumah tangga keprotokoleran kelompokan dan peralatan kantor yang kena melihat jabatan struktural penerbadan secara tegas diatur dalam sebuah moralisasi jabatan struktural memiliki beberapa singkatan yang paling rendah SELOM 4B Yang paling tinggi SELOM 1A Jabatan sekurang dapat ditentukan Atau ditentukan Pada struktur Kepemimpinan pemerintah daerah Atau senda Yaitu Kepemimpinan tertinggi Dijabat oleh temur Kuali kota atau depati Dan perhidupan yang rendah Dijabat oleh sekretaris Turah Dan jenis jabatan yang Kepis itu yaitu jabatan Funksional Juga Jabatan Tual yang terkegas dalam organisasi Juga Demikian hanya dengan jabatan Funksional Meskipun secara teknis Jabatan funksional Tidak disantung dalam Struktur organisasi Jabatan ini tetap memiliki tugas pokok Dan tetap memiliki tugas pokok Dan tanggung jawab yang sangat penting Contoh dari jabatan funksional adalah Para Pegawai negeri sepil Atau PNS Di berbagai bidang Misalnya Dosen dan guru Di bidang pendudukan Atau Dokter dan bidang Di bidang Kesehatan Nah Bikin ini saja Pertemuan Hari ini dari Badar Al-Nusiasi Umum Mudah-mudahan Matai ini Bisa kalian pahami Terima kasih Berhasil perhatiannya Hari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa